Ratusan siswa di Kabupaten Poliwalimandar, Sulawesi Barat, bertarung nyawa menyeberangi derasnya Arusunimandar menuju sekolah. Sebab tidak ada jembatan penghubung yang dilintasi menuju sekolah mereka. Congai ini adalah jalan penghubung antara desa Saragian dan desa Mombi, Jamatan Alu. Seperti dialami siswa SMK Negeri 1 Alu, Alu Kisari. Setiap hari dari kampungnya menuju tempat sekolahnya di desa Mombi, Alu Kisari menyeberangi sungai. Mereka menyeberang dengan menggunakan jasa seolah rakyat. Sekali menyeberang, Alu Kisari mengeluarkan uang senilai 2.000 rupiah. Namun yang menjadi kendala bagi mereka ketika musim penghujan, karena air sungai biasa meluap dan tidak ada rakyat berada menyeberang. Harapan satu-satunya mereka adalah adanya perhatian pemerintah membuat jembatan penghebrangan. Senada disampaikan Nurlinda. Nurlinda adalah siswi SMA Negeri 1 Alu. Setiap hari harus menyeberangi sungai menuju sekolahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!